4 Jenis Santan Untuk Masakan 5 Masakan Serba Santan 2020 oleh Garam Media Terbitanan di Publisher berikut ini. Jenis santan ini dibuat langsung dari kelapa segar. Biasanya diambil dari kelapa tua merah maupun hijau. Kelapa hijau akan menghasilkan santan segar cenderung keruh, sementara santan dari kelapa merah akan berwarna kemerahanan. Santan segar paling bagus digunakan untuk membuat kue, khususnya dari kelapa merah tidak terlalu tua untuk menghasilkan warna kue sempurna dan aroma lebih harum. Santan kental berasal dari perasan pertama santan segar. Biasanya, jenis santan ini langsung dipisahkan dan dimasukkan di akhir pemasakan. Khusus membuat hidangan lebaran, seperti rendang dan opor ayam, sebaiknya gunakan santan kental. Perbandingan tepat untuk membuat santan kental adalah 450 gram kelapa parut dengan 125 ml air. Dari sini, kamu akan mendapatkan sekitar 250 ml santan. Sama halnya dengan santan kental. Santan nencer juga dibuat langsung dari jenis santan segar. Namun, teksturnya lebih cair bila dibandingkan dengan santan kental. Sebab, sisa kelapa parut dari santan kental akan ditambahkan air dan diperas berulang-ulang. Air tambahan untuk perasan santan nencer setidaknya 125 ml dengan jumlah kelapa yang sama dengan santan kental. Santan instan atau santan kemasan menjadi alternatif banyak orang saat sulit menemukan kelapa parut segar. Jenis santan ini mudah ditemui di banyak toko, pasar, dan warung sekitar rumah dengan bentuk cairan dan bubuk. Konsistensi santan instan cukup kental. Itu sebabnya, biasanya disarankan untuk menambahkan air ke dalam santan kemasan ini. Buku 25 Masakan Serba Santan 2020 oleh Garam Media Terbitanan di Publisher tersedia online di gramedia.com.